Pesta Demokrasi Pemilu Tahun 2024 telah memasuki tahap awal kampanye, dan dilangsungkan pada tanggal 28 November 2023 siang tadi. Pada kesempatan itu, salah satu calon legislatif yang diusung oleh Partai Grinda Nomor Urut 2, Evi Susina membagikan bingkisan secara gratis. Ada pun bingkisan yang dibagikan oleh caleg Grinda secara gratis itu sebanyak 50 kotak nasi dan susu. Pembagian bingkisan itu dilangsungkan di Gedung Pos Yandu Melati 2 Dusun Penengahan, Desa Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran Lampung. Kita dari Partai Grinda, pertama kali kita mengajakkan kampanye Pak di tanggal 28 November. Kepedulian Evi Susina dalam pembagian makanan dan susu kepada parebu dan anak di lokasi Pos Yandu pada kampanye pertamanya itu, dikatakan oleh Evi Susina kegiatan pembagian bingkisan itu akan diteruskan secara bertahap dan secara door-to-door, sehingga pembagian bingkisan di berikutnya dimungkinkan akan mencapai 1000 paket nasi kotak dan susu. Program pembagian bingkisan itu atas instruksi Ketua Umum Partai Grinda Bapak Prabowo Subianto. Selain membagikan bingkisan nasi kotak dan susu secara gratis, Evi Susina juga mensosialisasikan pasangan Capres dan Cawapres Bapak Haji Prabowo Subianto dan Gibran. Dirinya juga menyampaikan untuk caleg DPR RI ia menyebut nama Ahmad Musani, serta pasangan caleg Provinsi Lampung dan caleg Kabupaten Pesawaran L.I. Evi Susina. Usai berbagi bingkisan, Evi Susina juga mengatakan kegiatan pembagian bingkisan susu dan nasi kotak itu dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, terutama kepada ibu hamil dan anak-anak. Di akhir kegiatan Evi Susina juga mengatakan kita pastikan Pak Prabowo dan Pak Gibran akan unggul suaranya di Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Pesawaran, ungkap Evi Susina dengan nada berkeyakinan. Dari Pesawaran, Tim Bintang 38 Enal Prabowo melaporkan.